Action! Hi, I'm Wisnu Kumoro and welcome back to my channel. Dan ini adalah video spesial. Kenapa spesial? Karena ini adalah comeback-nya video curhat gadget. Buat yang nggak tahu curhat gadget itu apa, mungkin kalian adalah penonton-penonton baru di channel Wisnu Kumoro atau belum pernah nonton channelnya Wisnu Kumoro sebelumnya, awal gue membuat channel ini, gue tuh membuat sebuah segmen yang namanya curhat gadget di mana gue akan mencurhati kalian apa yang gue rasakan tentang sebuah smartphone, sebuah laptop, atau juga gadget lainnya. Dan kadang gue nggak sendirian, kadang gue juga fasilitasi orang lain untuk curhat di channel gue. Jadi, kalau ada yang mau curhat di channel gue, biasanya gue interview dia dan gue persilahkan untuk curhat kepada penonton gue. Dan sekitar setahun gitu, gue merasa kalau curhat gadget itu sudah cukup waktunya, jadi gue istirahatkan dan gue mencoba format lain. Dan format lain itu akhirnya bertahan sampai sekarang. Meskipun banyak juga segmen-segmen lain yang gue buat, misalkan kayak vlog test gue juga bikin, gaming receh juga ada. Tapi harus gue akui kalau curhat gadget ini kayaknya cukup punya kesan di banyak orang karena masih banyak yang request sampai sekarang. Maka dari itu, gue bawa kembali curhat gadget ke channel gue. Jadi ya, ini adalah video kembalinya curhat gadget. Dan apa bedanya curhat gadget dengan review biasa? Bedanya adalah kalau review biasa, gue berusaha untuk seobjektif mungkin, meskipun nggak mungkin. Tapi paling tidak, gue berusaha menghadirkan fakta-fakta, spesifikasi, dan juga pengujian-pengujian yang komprehensif mengenai device-nya, sehingga ini terasa lebih objektif. Padahal nggak mungkin. Yang namanya review itu pasti subjektif, tapi data-datanya itu semoga bisa membuat itu menjadi objektif. Tapi kalau curhat gadget, itu semua hanya berdasarkan rasa. Angka-angka jadi nggak berguna, karena yang penting adalah rasa. Karena tagline-nya curhat gadget adalah cinta aja, nggak ada yang sempurna, apalagi gadget. Jadi buat kalian yang nonton video ini, dan ngerasa statement gue agak berbeda dengan opini kalian, ya wajar, karena gue curhat kepada kalian, dan itu tidak harus sama. Curhat itu pasti beda, nggak mungkin sama, karena tiap perasaan itu ya beda-beda, nggak mungkin sama. Jadi kalau kalian pengen denger curhatan gue, silahkan lanjutin nontonnya. Tapi kalau kalian cuma pengen denger pujian aja, untuk brand yang kalian suka, silahkan baca brosurnya aja, karena di situ pasti isinya yang bagus-bagus doang. Begitupun kalau kalian mencari kejelekan-kejelekan dari brand-brand yang kalian tidak suka, percayalah, belum tentu kalian dapatkan di sini, karena kalau gue nggak merasakan, ya mungkin nggak akan gue sampaikan. Dan di video kali ini, yang pengen gue curhatin langsung 3 buah smartphone, karena ini adalah video spesial, jadi curhatnya juga spesial. Ini adalah smartphone-nya. Ada iPhone XR, ada Huawei P30, ada Samsung S10e. Dan ini bisa juga dibilang sebagai battle of affordable flagship. Kenapa affordable flagship? Karena ini masuk dalam kategori flagship, tapi harganya paling terjangkau. Ini adalah Samsung S10e, bukan S10+, bukan S10. Ini Huawei P30, bukan P30 Pro. Mungkin akan ada yang bilang, kenapa nggak P30 Lite? Percayalah, P30 Lite yang ada di Indonesia, itu bukan dari P30 sebenarnya. Itu adalah Nova yang dibungkus ulang bernama P30 Lite. Kemudian ini adalah iPhone XR, dan bukan iPhone XS, bukan iPhone XS Max. Jadi, bisa dibilang ini, secara pricing, secara positioning, semuanya sejajar. Dan gue pakai 3 handphone ini secara berbarengan selama kurang lebih 3 minggu belakangan. Bahkan gue bikin banyak banget konten pakai 3 handphone ini. Mulai di Instagram gue, kemudian juga di video-video terakhir di YouTube gue, itu direkam menggunakan salah satu dari 3 handphone ini. Dan karena gue tahu curhat gue akan panjang, jadi videonya akan gue potong menjadi beberapa part. Dan untuk part yang ini, gue hanya akan membahas mengenai kamera dan juga video. Karena itu yang paling dekat sama gue dan paling sering gue gunakan di antara ketiga handphone ini. Dan hasil perbandingan dari 3 handphone ini udah gue catat juga di handphone gue yang lain di sini, jadi akan gue bacakan untuk kalian. Hal pertama, yang pengen gue kasih tau adalah mengenai kualitas dari zoom-nya. Untuk 3 handphone ini, memiliki kualitas zoom yang menurut gue bisa dibilang signifikan berbeda. Kalau kalian lihat, di kamera belakangnya ini jumlah kameranya aja beda ya. Ada 1, ada 2, ada 3. Jadi kalau secara spesifikasi, ini nggak bisa dibilang, bisa di-compare secara head-to-head, gue rasa nggak bisa. Tapi itulah kelebihan curhat gadget, karena kita nggak peduli spesifikasinya seperti apa, yang penting rasanya. Karena banyak konsumen di luar sana, nggak peduli jumlah kameranya berapa, yang penting hasil fotonya kayak gimana. Untuk hasil foto, ya kalian bisa lihat di sini, untuk S10e ini maksimum 8 kali zoom. Sedangkan untuk P30, ini maksimum bisa 30 kali zoom. Dan untuk XR, maksimal kira-kira ya 5 kali zoom, karena memang tidak ada penjelasan ini zoomnya berapa kali. Dan untuk XR ini, kalau untuk zoom ya, yaudahlah, lupain aja dulu untuk XR, ya taruh dulu aja. Nggak terlalu kepake dia, kalau buat foto zoom. Dan untuk kedua handphone yang sisanya ini, ada wide camera masing-masing. Jadi, dua-duanya bisa ngambil gambar secara wide. Dan dua-duanya juga punya sistem AI, yang satu namanya Scene Optimizer, yang satu namanya AI. Iya, AI. Tapi yang membedakan banget adalah, kalau di S10e, ini ada perbaikan untuk auto shape, correction gitu. Jadi, kalau kalian ngambilnya agak distorsi gambarnya, ada menu di mana S10e ini bisa membuat gambarnya, jadi tidak terlalu distorsi, dengan cara sedikit cropping. Sedangkan kalau untuk P30, ini tidak ada menu seperti itu, tapi hasilnya tidak sedistorsi ini. Jadi, bisa dibilang ya bersaing sih. Bersaing sebenarnya untuk hal yang kayak gitunya. Dan kemudian, untuk hasil foto selfie-nya. Untuk S10e, hasilnya menurut gue terasa seperti kayak filter, tapi warnanya lebih warm dibandingkan Huawei P30. Huawei P30 ini hasilnya lebih cool dibandingkan dua handphone yang lainnya. Tapi tetap terlihat seperti pakai filter. Terlihat banget lah pokoknya. Sedangkan untuk S10e warnanya bisa gue bilang ya lebih mendekati realnya. Dan gue compare dengan orang yang ada di objek ini. Dan dia bilang dia lebih suka hasilnya di S10e. Jadi ya bisa gue bilang kalau S10e kayaknya akan lebih disukai untuk selfie dibandingkan dua handphone yang lain. Dan gue pun setuju. Karena gue pun suka dengan selfie-nya S10e dibandingkan dua handphone yang lain. Entah kenapa rasanya warnanya tuh lebih cocok untuk di-upload ke social media. Karena sebagus apapun selfie kalian, ujung-ujungnya kan nggak buat di-print di galeri atau di mana gitu kan ya. Ujung-ujungnya cuma di-upload ke social media. Dan menurut gue kebutuhan itu bisa terpenuhi dengan S10e. Jadi ya dua handphone ini sayang sekali untuk selfie-nya menurut gue ya boleh lah. Tapi lalu bagaimana dengan hasil foto potret kamera belakang? Meskipun jumlah kamera belakangnya ini beda semua ya. Ada yang satu, ada yang dua, dan ada yang tiga. Tapi ketiga handphone ini punya fitur potret. Atau ada yang juga menyebutnya adalah live focus. Ya karena namanya nggak mau sama aja. Dan hasilnya bisa gue bilang ini signifikan hasilnya tiga-tiganya berbeda semua ya. Untuk XR warnanya saturated dan vibrant. Jadi variasi warnanya lebih luas dan warnanya lebih keluar dibandingkan yang lain. Dan untuk P30 warnanya lagi-lagi lebih bluish dan juga lebih kontras. Kalau kalian perhatiin black point-nya tuh lebih terasa lebih hitam dibandingkan yang lain. Sedangkan S10e rasanya seperti ada di tengah-tengah. Jadi tidak terlalu kontras tapi juga tidak terlalu saturated. Dan ini adalah hasil foto yang belum diedit lagi. Karena kalau kalian mau edit lagi silahkan. Pakai Snapseed, Lightroom, atau pakai aplikasi bawaan. Tapi kalau pakai aplikasi bawaan, sejujurnya gue paling suka sama aplikasi bawaannya XR dibandingkan dua handphone ini. Karena XR memberikan sebuah fitur yang namanya brilliance. Dan gue suka banget sama fitur itu. Tinggal scroll dikit, hasilnya brilliant. Dan mengenai bokeh menurut gue, ya ini relatif sama aja lah di antara tiga handphone ini. Nggak terlalu banyak berbeda. Tapi sekali lagi, gue tetap lebih suka iPhone XR untuk portrait-nya. Entah kenapa ya. Mungkin karena sebagian dari Android-Android ini, nggak cuma dua ini, tapi yang lain, terinspirasi bokeh-bokeh itu ya karena ini duluan bikin. Entah ya, kan curhatan gue doang. Gue nggak tahu nih bener apa nggak. Kemudian untuk foto malam. Nah, kalau foto malam, XR, hah, taruh aja. Nggak usah dibandingin deh. Nggak usah. Karena XR emang nggak punya night mode. Sedangkan untuk dua ini, ini punya karakteristik yang sedikit berbeda, tapi pemenangnya jelas, mutlak, ini menurut gue. Huawei P30 hasil night mode-nya juara. Mungkin karena kameranya lebih banyak dibandingkan ini, ya jadi hasilnya juga lebih oke. Hasilnya itu tetap, kita tahu ini gelap, tapi terlihat terang. Sedangkan kalau ini tuh, brightness-nya tuh kayak maksa gitu. Terlalu putih, terlalu banyak highlight dan juga brightness-nya. Jadi menurut gue, seperti dikasih efek lampu tambahan aja, tidak terasa cukup baik night mode-nya menurut gue dibandingkan dengan ini. Hasilnya keren, tapi ini lebih keren. Dan kalau XR, udahlah, lupain aja hasil night mode-nya mah. Dan sekarang kita bahas mengenai videonya. Nah, ini nih, baru nih. Kalau video, gue tiga-tiganya udah sering bikin pakai video ini. Satu hal yang gue suka dari handphone ini, ketiganya, yaitu adalah support untuk perekaman 4K UHD, atau UHD. Dan ini membantu banget untuk kalian, terutama yang pengen ngerekam product shoot misalkan. Karena kalian tinggal rekam aja secara 4K, nanti kalau pas editing dibikin ke Full HD, kalau di-crop hasilnya nggak pecah gitu. Jadi ini membantu banget. Tapi 4K-nya beda-beda, karena kalau ini, XR, 4K-nya tuh bisa sampai 60 fps. Keren. Stand E, 4K-nya juga bisa sampai 60 fps. Keren. Tapi, kalau Huawei P30, cuma bisa sampai 30 atau 24 fps. Karena ini nggak ada di penjelasannya, dia bisa sampai 60 fps atau nggak. Ya, fps-nya lebih rendah dibandingkan dua handphone yang ini. Dan untuk warna, menurut gue ini balik lagi ke masalah selera. Karena kalau iPhone, ini, XR ini, kalau ngerekam kamera belakang, warnanya tuh lebih, menurut gue kadang-kadang bahkan oversaturated. Warnanya tuh jadi banyak banget memang. Tapi, ya jadi lebih merah, jadi lebih hijau. Jadi warnanya tuh terlalu kuat kadang-kadang. Jadi kayak overdue. Jadi kalau kalian edit, itu harus agak dikurangin sedikit saturation-nya. Sedangkan kalau Samsung, ini warnanya lebih natural menurut gue dibandingkan iPhone. Untuk orang-orang yang vlogging, gue menyarankan ini sih untuk kamera belakangnya. Karena warnanya lebih bagus dibandingkan warna iPhone. Untuk gue ya. Untuk gue. Jadi gue lebih suka warnanya Samsung. Kalau untuk Huawei ini, warnanya sih oke. Cuma nggak masuk ke selera gue. Karena warnanya tuh lebih kontras dan lebih undersaturated bahkan. Jadi kayak kebalikan gitu. Ini warnanya lebih pucat, lebih ke arah monochrome, Sevilla gitu lah kadang-kadang. Sedangkan ini warnanya lebih oversaturated. Jadi sesuaikan aja kalau untuk masalah color dengan selera kalian. Tapi kalau gue, gue lebih suka yang balance. Jadi gue lebih suka nge-vlog pakai Samsung. Untuk kamera belakang. Dan untuk steadiness, untuk kestabilan, ini ada fitur namanya steady shot. Dan gue suka banget steady shot-nya. Rapih banget dan memang stabil banget. Untuk ini, ini juga punya stabilan yang menurut gue cukup oke. Jadi kayak peringkat dua lah. Ini peringkat pertama, STI. Ini peringkat dua. Dan untuk V30, video belakangnya lagi-lagi, ini peringkat ketiga. Karena tidak se-stabil yang lain. Jadi, ya, untuk video kayaknya, meskipun ini kameranya lebih banyak, tidak lebih bagus dari dua ini. Oh ya, dan tambahan lagi, untuk STI sudah support HDR10+. Jadi, warnanya bisa lebih beragam lagi, dan bitrate-nya bisa ditingkatkan. Cuma memang gue nggak ngerti efeknya apa. Gue bukan movie maker, jadi, ya, mungkin kalian yang ngerti, bisa memanfaatkan hal itu. Gue sih nggak kepake. Dan kamera yang paling sering gue gunakan, adalah kamera depan untuk merekam video. ya, ini yang akan gue ceritakan sebagai bagian akhir dari part satu ini. Untuk kamera depannya, atau video selfie-nya, menurut gue, ini, P30, ini, hasilnya cukup oke dari sisi color sebenarnya. Tapi, stabilisasi-nya, ini, buf, buf. Menurut gue, hasilnya goyang banget, dan jaraknya tuh jadi deket banget. Gue nggak tau view angle-nya, meskipun tangan gue udah maksimum, tapi rasanya kayak deket aja, gitu. Jadi, gue kurang nyaman nge-vlog kamera depan dengan ini. Entah kenapa, rasanya nggak support aja buat gue, gitu ya. Nggak cocok lah buat vlogger kayak gue kali ini. Dan lagi, meskipun beauty mode-nya udah gue matiin, muka gue tetap kayak kena filter. Nggak tau kenapa itu. Segitu, jelekah muka gue. Karena udah gue matiin pun tetap kena filter. Ini gue buktikan saat gue lagi bikin vlog test-nya. Jadi, silahkan di cek aja kamera depannya hasilnya gimana di vlog test gue. Linknya ada di deskripsi. Kemudian, untuk S10e. Kalau untuk S10e, menurut gue ini stabilisasi kamera depannya oke. Kemudian juga, color-nya bisa dibilang depan belakang ini warnanya sama. Sama-sama aman. Jadi, untuk nge-vlog, ini adalah the best companion buat gue sebenarnya. Kalau di jalan atau apa, ini paling menyamankan lah kalau untuk bikin vlog langsung. Ataupun sebagai tandem dari kamera gue. Karena color-nya nggak terlalu berbeda. Kamera gue pakai Canon. Gue pakai Samsung. Entah kenapa, warnanya tidak terlalu banyak berbeda. Jadi, gue bisa adjust, bisa tukur-tukuran footage di situ. Sedangkan kalau untuk ini, XR, untuk kamera depan ini, waktu kalian preview, mungkin terlihat goyang sekali. Tapi hasil akhirnya, waktu gue cek, itu stabil banget. Waktu gue nge-vlog di Jerman, waktu untuk launchingnya Huawei P30, di bagian depannya, itu gue ngerekamnya pakai ini. Pakai iPhone XR ini, dan kamera depan. Dan itu gue jalannya bener-bener udah capek ya. Kena perjalanan jauh. Jadi goyang-goyang gini, gue berpikir, aduh ini hasilnya akan goyang banget nih. Tapi ternyata, pas gue ngecek hasil akhirnya di laptop, itu stabil banget. Jadi gue surprise banget, sama kualitas kamera depan, dari iPhone XR ini. Tapi kalau untuk ngerekam di tempat gelap, nge-vlog di tempat gelap pakai ini, menurut gue hasilnya kayak, pfff, nggak bagus sama sekali menurut gue. Dan untuk compatibility, kalau kalian pakenya adalah Final Cut Pro, ngerekam pakai iPhone, rasanya aman. Tapi kalau kalian ngerekam pakai Premiere bro, kayak gue, kemudian juga pakai Windows, nggak pakai Macbook, dan ngerekamnya pakai ini, dan formatnya adalah Move, rasanya tuh rada, gitu. Apalagi kalau dicampur sama footage lain, kayak pakai kamera gue yang lain, yang formatnya MP4. Itu kayak ngajak berantem tuh. Karena formatnya kadang-kadang berbeda, frame ratenya itu jomplang banget. Jadi, agak ribet masalah compatibility-nya. Terutama untuk yang, makanya bukan ekosistem Apple. Jadi gue sarankan, ini untuk orang-orang yang pakai Apple aja. Kalau nggak pakai Apple, kayaknya, untuk companion vlog, mendingan Samsung S10e. Kalau untuk kamera foto-fotoan, gue lebih suggest Huawei P30. Jadi memang, ini punya market sendiri, punya keunggulan sendiri, dan ya, juara atau raja di tempatnya sendiri-sendiri. Ini adalah part pertama dari curhat gadget untuk Battle of Affordable Flagship. Dan berikutnya, gue akan ngebahas user experience, dan juga pengalaman gue sehari-hari memakai ini, terlepas dari kualitas kamera dan juga foto. Dan kalau kalian suka dengan video ini, silahkan like dan subscribe. Dan kalau akan suka banget, silahkan share ke teman-teman kalian. Pasti tahu, kalau curhat gadget, kembali lagi ke channel Wisdu Kumoro. Untuk part berikutnya, nanti akan gue update, link-nya akan gue taruh di deskripsi, kalau videonya sudah dipublish. Kalau belum, ya berarti ini video part satunya dulu aja, ditonton berulang-ulang. Dan question of the day untuk video kali ini adalah, apa pendapat kalian tentang 3 handphone ini, dan yang mana yang kalian suka, dan kenapa, dan kalau kalian punya pengalaman tentang 3 handphone ini, silahkan tulis juga di bagian komen. Wisdu Kumoro pamit. Da-da!